selamat datang di pertama salam satu hati salam maksimania jadi awal 2021 lalu Astra Honda Motor resmi meluncurkan new Honda Forza 250 versi terbaru motor ini buatan Thailand lantas apa saja ubahan yang dilakukan oleh Honda Jepang kepada Honda Forza 250 masa tidak ada perubahan tentu ada perubahan yang cukup signifikan di Honda Forza 250 yang pertama adalah penggunaan all new engine atau mesin baru ISP plus dengan 4 krep SOHC berpendingin cairan dan yang diubah adalah penggunaan roller rocker arm yang lebih kuat, lebih halus dan lebih rendah gesekan itu ubahan yang pertama ubahan yang kedua adalah penggunaan diameter krep yang tadinya 27 mm menjadi 28 mm di in jadi 2x28 mm dengan ada perubahan timing krep menjadi telat 5 derajat untuk ubahan di knock on ass terus lift loop in nya naik 0,3 mm jadi krep nya lebih besar dan lebih dalam otomatis BBM akan lebih banyak dan tentu apa namanya performa akan lebih baik karena ini kelasnya euro 5 ya lebih harus hemat energi tapi tetap harus bertenaga untuk port intake dan exhaust atau X didesain ulang dengan mungkin aliran udara lebih efisien istilahnya di porting porting hanya menjadi lebih halus mungkin untuk gas masuk maupun gas membuang akan semakin lancar seperti itu kenal port juga baru karena ini untuk euro 5 ya kelasnya di forza 350 tapi untuk versi indonesia dikecilin yaitu jadi 250 biar gak kena pajak 60% kenal port nya juga baru dengan mengurangi hambatan jadi lebih plong dan juga tentu ada ruang ekspansi dan juga katalisator yang lebih besar untuk pemurnian gas buang kemudian kita lanjut ke penggunaan bur dan stroke yang berbeda dari forza 250 sebelumnya karena new forza 250 menggunakan bur atau diameter piston 67mm dan stroke 70,7mm alias upper stroke penggunaan piston baru yang udah gesekan serta untuk mendukung intake portingan intake clap in dan juga mesin yang baru digunakanlah filter box udara dengan kapasitas lebih besar yaitu 5,5 liter lanjut ke penggunaan yang baru adalah adanya new piston oil jet jadi ada semacam pipa untuk menyemburkan oli saat piston bekerja tujuannya apa mas untuk meningkatkan efisiensi pendilinan dan juga pembakaran jadi pistonnya gak boleh panas-panas banget saat bekerja dia disemprot sama oli untuk perihanyu piston oil jet ini atau apa ya semprotan piston oli semprotan oli ke piston nah seperti itu Honda menggunakan desain yang sama dengan Honda CRF 450R ini versi kompetisi selain menyemprotkan oli ke piston juga ternyata Honda mempercepat waktu pengapian serta meningkatkan kinerja pembakaran dari mesin banyak juga ya banyak ya terus yang baru selanjutnya adalah penggunaan crankshaft atau bandul mesin yang lebih ringan 10% dengan tanpa perubahan pada bearing besar atau jurnal bearing dengan mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang dibutuhkan jadi bandulnya lebih kecil lebih ringan tapi tetap kuat oke lanjut untuk gesekan internal di piston dan dinding piston digunakan silinder offset atau geser sedikit 5mm ini mungkin lebih tinggi daripada versi sebelumnya lebih geser terus terdapat penggunaan tensioner lifter atau tensioner dengan kem hidrolik jadi ditambah dengan tekanan oli mesin guna efek hidrolik di bagian tensioner biar lebih awet terus penggunaan pompa oli sepaka vengger biar lebih bertenaga di bagian semprot menyemprot di oli karena ada piston oil jet dan juga ada kem hidrolis penggunaan pompa scavenger ini digunakan untuk mesin bertenaga tinggi atau berkinerja tinggi dengan menurunkan tekanan internal dalam mesin terus mengurangi agitasi oli dan juga mengurangi loss pumping loss dan juga mengurangi gesekan rotasi internal banyak ya balancer staff Honda Forza 250 bertujuan untuk mengurangi getaran dan berkontribusi pada pengendaraan yang mulus dan menyenangkan khas motor metik ubahan yang cukup fenomenal lagi di bagian radiator jadi Honda Forza 250 hadir dengan radiator yang unik dan nyeleneh karena terletak di depan mesin dan miring aku dulu pas launching juga bingung kok bisa ya bisa-bisanya radiator dimiringkan dan diletakkan di mesin yang metik yang sejatinya mesinnya di bawah rangka dan sekarang di versi 2021 akhirnya desain nyeleneh itu dipindah oleh Honda Jepang ke belakang sepatbur depan atau di belakang roda depan atau persisnya di depan tenggi bensin oke sudah jelas ya mengenai perubahan posisi radiator yang tentu kalau di depan akan langsung kena angin sepoi-sepoi akan performa pendinginan akan lebih optimal apakah cuma itu bukan atau tidak karena setelah mesin di upgrade total-totalan seperti ini bahkan tadi ada terpindah ternyata Honda Jepang juga mengubah atau mengganti kampas sentrifugal atau kampas kupling Honda Forza yang tadinya pakai 3 sepatu atau kampas kuplingnya modelnya 3 kayak NMAX kayak PGX kini menjadi kampas kupling dengan 5 sepatu kupling 5 sekarang ya jadi beneran kayak bintang yang sekarang tentu ini bertujuan untuk kuplingnya lebih akurat lebih gigit dan juga lebih enak untuk nge-grip ke bel atau lonceng atau mangkok kuplingnya terus ada lagi ubahan di bagian desain firing yang baru tentu untuk aerodinamika lebih bagus dan saat dikendarai dia lebih stabil karena anginnya akan lebih tidak kena langsung ke badan lanjut penggunaan apa ya namanya ya windscreen windscreen atau visor baru yang lebih panjang berkat railnya lebih panjang yaitu 40mm lebih tinggi berkat penggunaan rail sejauh 18cm jadi naik turunnya itu lebih lebih panjang meskipun saya pernah nyoba Forza itu visornya ini cukup kasar saya bandingkan dengan Honda Goldwing kalau Goldwing itu walus kalau yang Forza sampai kaget ngagetin tidak sehalus Goldwing karena tentu harganya jauh berpuluh-puluh kali lipat berpuluh sepuluhan belasan lah belasan kali lipat harganya garis desain dari AONU Honda 250 di Forza ini menggunakan visor yang lebih aerodinamis guna mengurangi kelahan pengendara saat touring jauh kok bisa mas ya karena dia lebih tinggi lebih halus sehingga angin dari depan kan nabrak visor ya jadi gak langsung kena badan jadi touring lebih enak tapi jujur saja ya kalau pemisah belum pernah naik Forza terus naik Forza itu kalau visornya tinggi itu bagiku cukup ngeri karena suara angin dari depan benar-benar hilang kayak naik mobil seakan-akan naik mobil jadi kita ngebut gak kerasa meskipun agak berat kalau untuk ngebut terus visornya tinggi nabrak tapi feelingnya di kuping itu yang aku ngeri sendiri karena kok jadi senyap ini ya seolah-olah senyap karena kita naik motor kan kok anginnya hilang perlu adaptasi sih jadi kalau saya ngebut pakai Forza itu tak turunin memang sengaja tak turunin visornya biar aku aware ya gak langsung keenaan terus guas mentok ngeri karena motor 250 cc satu silinder metik cukup lah untuk keseharian itu udah turah-turah power meskipun ya bodinya gebede ini terus apalagi ubahannya dial speedometer katanya diperbarui sehingga lebih ramah ke pengguna atau mudah dilihat oleh kita sebagai pengguna motor fitur selanjutnya adalah penggunaan soket USB charger yang menggantikan outlet power 12V yang hadir sebelumnya jadi sekarang sudah pakai USB setauku type A ya colokan USB standar lah untuk nge-sax kita HP maupun GPS 1 ring terus ada perubahan pada bodi karena dimensinya berubah untuk Honda Forza 250 tujuannya untuk pengemendara atau mengemudi lebih ringan kata Honda dimensi bodi panjangnya bertambah 3mm menjadi 2145mm lebar sendiri lebih ramping menjadi 750mm yang dulunya 759mm kecil memang terus tingginya motor ini berkurang saat visor paling pendek menjadi 1360mm atau berkurang 112mm berkurang 10cm terus tinggi jok sama 780mm meskipun saya naik ini jelas jenjit motornya gede mengkanggang terus jarak asroda sama ini sudah patent Honda tidak nyaman di 1510mm dengan ground clearance naik 1mm dari yang sebelumnya 144mm menjadi 145mm tidak ngefek sih 1mm karena adanya banyak obahan tadi radiator dipindah mesin yang baru terus kapasitas tanki bensin naik dari 11,5 liter jadi 11,7 liter ternyata bobot basahnya sendiri motor ini naik 4kg dari 182kg menjadi 186kg mungkin ada part lain yang diubah misalkan modul ABS lebih besar karena nambahnya kok 4kg unik kayaknya itu saja mengenai ubahan di Honda Forza 250 baik desain mesin yang kenara memang radiator pindah ke depan dan juga penggunaan sepatu kuping 5 buah yang tadinya 3 buah semoga video singkat ini gak kepanjangan saya mohon maaf ya ceritanya aku pengen ini diubahan dari Honda Forza 250 ganti ini 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 ternyata banyak saya kira cuma ganti dikit untuk artikelnya sendiri bisa dilihat di box deskripsi di bawah saya publisnya Februari lalu 14 Februari semoga bermanfaat dan sampai coba di video selanjutnya salam pertama aku sih penasaran nyoba Forza terbaru ini yang harganya 83 jutaan mantep kalau yang lama sudah enak apalagi yang baru ya josh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati